Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya, Dr. Isa Broto Asmoro, dapat kembali hadir untuk menemui Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di hari kami, setanggal 24 November 2022 ini, saat ini saya sedang berada di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, kira-kira akan ada acara apa hari ini? Pagi ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian suntikan vaksin booster kedua kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan juga sejumlah tamu undangan. Nah, pagi ini Bapak Presiden juga akan didampingi oleh Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadisadikin, serta Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimulyono. Wah, rasanya sudah lama ya kita tidak menghadiri acara vaksinasi seperti ini. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan pemberian vaksinasi COVID-19 booster kedua atau suntikan keempat kepada Lansia, yakni yang berusia di atas 60 tahun. Kebijakan ini berlaku efektif mulai tanggal 22 November 2022. Dan pada pagi hari ini Presiden Jokowi Dodo dan juga sejumlah menteri serta tamu undangan telah hadir dan akan segera melakukan proses vaksinasi di Istana Bogor. Kira-kira bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Kira-kira bagaimana prosesnya? Kita ikuti ke meja kedua, di mana ini adalah meja untuk penyuntikan vaksinasinya. Setelahnya Presiden Jokowi Dodo akan melakukan observasi paling tidak selama 15 menit dan rencananya di akhir acara nanti akan memberikan keterangan pers. Ada pun vaksin yang akan digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo. Ini adalah vaksin Indovac yang merupakan vaksin produksi dalam negeri oleh Bio Farma selaku Induk Holding BUMN Farmasi. Dan terlihat Bapak Presiden saat ini sudah mulai memasuki ruangan menuju ke sejumlah tamu undangan yang telah hadir, di mana para tamu undangan ini merupakan lansia yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Proses vaksinasi booster kedua untuk lansia ini dilaksanakan di teras Istana Kepresidenan Bogor. dan dilakukan kepada para lansia berusia 60 tahun ke atas yang sudah melalui booster pertama dengan jarak paling tidak 6 bulan yang lalu. Bisa kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara Saudari saat ini Bapak Presiden sedang dilakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah untuk memastikan kondisi kesehatan Bapak Presiden dalam kondisi yang prima dan siap menerima vaksinasi. Pengukuran suhu juga diperlukan untuk menghindari suhu tubuh yang tinggi karena kalau sedang menderita demam tentu sebaiknya vaksinasi bisa ditunda terlebih dahulu. Proses registrasi di meja pertama ini juga dilanjutkan dengan kegiatan anamnesis atau tanya jawab terkait riwayat kesehatan dan gejala yang sedang dialami. Terlihat Bapak Presiden sudah melalui meja pertama dan setelah dinilai oleh NAKES bahwa dalam kondisi yang siap dan baik untuk menerima vaksin maka akan segera dilakukan penyuntikan booster kedua. Terlihat saat ini Bapak Presiden Jokowi Dodo sedang memegang vaksin Indovac. Kebanggaan Indonesia karena ini adalah produksi dalam negeri yang diproduksi oleh PT Bio Farma selaku Induk Holding BUMN Farmasi. PT Bio Farma ini memproduksi vaksin Indovac pertama sejumlah 20 juta dosis dan nantinya akan dilanjutkan 40 juta dosis di tahun 2023. Mari kita saksikan bersama-sama prosesi penyuntikan vaksinasi booster kedua pada Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih sudah menonton! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Terima kasih. 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 Dan tentunya. Dan tentunya. Vaksin yang digunakan. Nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin pada fasilitas kesehatan yang sudah menyediakan vaksin booster keduanya. Terima kasih. 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 Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Dan kita akan menantikan konferensi pers yang akan diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya baru saja di vaksin booster, vaksin penguat. Dan ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat. Karena sampai hari ini kita untuk dosis satu telah menyuntikkan 205 juta dosis. Kemudian dosis yang kedua, dan untuk vaksin booster, untuk yang pertama telah disuntikkan 66 juta dosis. Dan untuk booster yang kedua memang masih kecil sekali, masih 730 ribu dosis vaksin. Kenapa kita memerlukan booster agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penurunan COVID-19 dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini, yaitu vaksin Indovac, produk 100 persen dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-Ibu menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tadi, memang booster ini penting sekali. Karena kita sekarang sedang naik, kasus di rumah sakit, Itu yang masuk kasus, yang masuk rumah sakit dan kasusnya sedang berat, itu 74 persen belum di booster. Jadi yang masuk rumah sakit dan kondisinya itu sedang atau berat, 74 persen itu belum di booster. Untuk kasus yang meninggal, dalam gelombang yang terakhir ini, 84 persen belum di booster. Jadi buat teman-teman, buat masyarakat, tolong diingatkan agar cepat-cepat di booster. Baru 66 juta dari 234 juta target sasaran kita yang di booster, cepat di booster, khususnya untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun, juga segera lakukan booster yang kedua. Dan jangan lupa, boosternya pakai Indovac, karena itu sudah terbukti sangat ampuh, tidak kalah dalam produksi luar negeri. Kami persilakan, Pak Erick. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian BUMN terus mengupayakan tiga hal. Satu, kemandirian pangan, kemandirian energi, dan kemandirian kesehatan. Seperti yang disaksikan hari ini, ini adalah salah satu contoh bagaimana kami Kementerian BUMN terus menjaga yang namanya kemandirian kesehatan. Salah satunya yang kita hari ini saksikan bahwa kita sudah bisa memproduksi vaksin COVID-19 buatan Indonesia. Kami terus bersama Kementerian Kesehatan mencoba menanggulangi jenis-jenis penyakit lainnya yang membutuhkan vaksin. Karena itu, kita terus akan mengembangkan teknologi vaksin yang ada di Kementerian BUMN, khususnya yang hari ini dipimpin oleh perusahaan Bio Farma kami. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, baru saja kita saksikan bersama-sama pemberian vaksinasi booster kedua, dan juga konferensi pers oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Bapak Menteri BUMN. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dengan kesadaran bersama bahwa COVID-19 masih ada, membuat kita semua harus tetap waspada dan jangan lengah. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi booster pertama, ayo segera lakukan booster. Dan untuk para lansia yang sudah melengkapi vaksin booster pertama dengan jarak paling tidak 6 bulan, dapat segera melengkapi dengan vaksin booster kedua. Karena semakin banyak yang divaksin, tentu akan semakin baik daya tahan kita terhadap virus COVID-19. Dan dengan vaksinasi lengkap serta booster, terbukti akan menurunkan resiko keparahan penyakit. Dari Istana Kepresidenan Bogor, saya Dr. Esa Broto Asmoro, kali ini akan berbincang dengan Dirut Bio Farma, Bapak Honesti Bashir sesaat lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini saya sedang bersama Dirut Bio Farma, Bapak Honesti Bashir, yang akan menjelaskan terkait vaksin karya anak bangsa. Kebanggaan kita bersama, Indovac. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Dr. Esa sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Selamat Pak atas vaksin Indovac yang saat ini sudah disuntikan sebagai booster kedua ya, bagi Bapak Presiden tadi ya. Bagaimana ceritanya dan apa yang direncanakan ke depannya Pak? Jadi, Alhamdulillah memang akhirnya Indonesia bisa memiliki vaksin produksi anak bangsa, Indovac ini. Memang kita kembangkan dalam waktu kurang dari satu setengah tahun ya, mulai dari bibit sampai ke uji klinis ketiga. Alhamdulillah kita sudah dapat emergency use attrition dari Bipom untuk vaksin primer dewasa dan booster dewasa. Yang hari ini kita saksikan bersama, bisa diberikan kepada Pak Presiden. Nah tentunya kita tidak akan berhenti di sini, kita juga masih melakukan serangkaian tes agar vaksin ini memang teruji ya terhadap varian-varian baru. Terutama yang terakhir yang melanda Indonesia yaitu Omicron. Dari hasil yang kami amatin, ini vaksin ini masih sangat protektif ya terhadap varian-varian baru. Makanya kami sangat mendukung program pemerintah untuk menggalakkan lagi program booster ini terhadap masyarakat. Baik, untuk terkait vaksinnya sendiri Pak, tertulis rekombinan COVID-19 vaksin, bisa dijelaskan mungkin kepada Bapak-Ibu semua? Ya, jadi Bapak-Ibu semua, vaksin ini memang kita bikin dengan platform protein rekombinan. Jadi seperti kita ketahui, untuk pembikinan vaksin COVID-19 di dunia ini ada beberapa platform yang ada. Mungkin yang kita sudah kenal juga dari istilahnya ada mRNA, ada viral factor, ada rekombinan, dan ada inactivated. Dan kita ini menggunakan rekombinan, ini juga teknologi yang sudah cukup lama ya, dan sudah teruji dengan berbagai macam vaksin lainnya. Dan dari hasil Jokinis juga memberikan hasil protektif yang sangat tinggi, yang bisa disetarakan dengan vaksin-vaksin buatan Amerika. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Honesti, mungkin ada terakhir harapannya untuk bangsa dan juga tentunya Indovaksin. Ya, mungkin buat teman-teman, Bapak-Ibu semua, karena pandemi ini juga belum berakhir, kita melihat akhir-akhir ini juga angka positive rate-nya juga tinggi. Jadi kami meminta menghimbau semua lapisan masyarakat, kita tetap ya menjaga protokol kesehatan, dan segera melakukan booster pada saat memang sudah ada program yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih banyak Bapak Honesti, selamat sehat. Ya, makasih. Baik Bapak-Ibu, saudara-saudari, saya Dr. Raisa Brotolas Moro, dari Istana Kepresiden Bogor. Mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wah, saya bahagia sekali Mas. Kan sudah ada saya kurang lebih 8 bulan yang lalu, booster 1. Nah, kami ini menunggu kapan booster 2? Informasi kan sudah ada Indovac, tapi waktunya belum ada ya secara resmi. Nah, begitu ada kesempatan kami diprioritaskan di Bogornya sebagai pembuka pertama ya, vaksin booster kedua, dan dengan Pak Jokowi, waduh bahagia sekali Mas, dapat prioritas pertama. Apalagi kita kan sudah di atas 65 tahun kita nih kan. Bang, senang sekali Mas. Kenapa? Harapannya. Ya, harapannya mudah-mudahan kami ini ya semakin lebih imun lagi ya, terutama dalam rangka sekarang-kadang ada XBB nih, penyebaran COVID yang kedua. Nah, ini banyak teman-teman sendiri, itu hanya semalam Mas. Dia sesak, langsung masuk ICU, besoknya meninggal. Sudah ada dua orang, itu yang kena XBB. Nah, jadi karena memang belum di booster kan, tapi Alhamdulillah lah kami dapat direzeki dari Allah nih ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Ya, sehat selalu, Ibu. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat pada protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Terutama memakai masker. Terima kasih telah menonton 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 Tim Sargabungan berhasil menyelamatkan seorang anak korban gempa Cianjur dari Timbunan Longsor hari ini Diketahui anak ini sudah tiga hari berada di dalam runtuhan Namun berhasil dievakuasi dengan selamat Dan langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Cianjur Untuk mendapat perawatan Jadi ASKA ini kemarin ditemukannya hari kemarin Ditemukannya sama tim penyelamat Nah itu ditemukannya jam 11 siang Ini kondisi paskat ditemukannya itu di reruntuhan itu Beton rumahnya dia Jadi itu si beton, dak betonnya itu terganjal oleh itu Oleh lemari Lemari di dalam kamar ini Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai Distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi Baru babak berikutnya adalah rehabilitasi Untuk rumah-rumah yang rogoh berat Sedang maupun yang ringan Hari ini aku bahagia Hari ber Remokat aku bahagia Hari itu aku bahagia Semuanya aku bahagia Misinya aku bahagia Hari berrupa aku bahagia Hari itu aku bahagia Pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah dua hari yang lalu, hari Selasa saya sudah ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga. Karena memang ini titiknya banyak. Sehingga, oh, butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin memastikan itu semuanya. Segera berdistribusi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan. Tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hati ya. Tapi tadi, Menteri Melu ini sudah memberitahkan jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and fill. Saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Saya belum ke lapangan semuanya. Ini nanti setelah selesai, saya baru ini akan ada evaluasi yang akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Ya. Terima kasih. Ya, yang pertama, tadi-pagi sudah saya sampaikan, penyelamatan. Evakuasi itu yang pertama. Kemudian, saya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit, itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien. Sekarang tinggal 24. Yang lain, sudah sebagian dipulangkan. Sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat. Ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa apa? Saya melihat penanganan di sini baik. Yang berat 7, itu juga baik. Kemudian yang sudah sembuh juga diperbulatkan untuk pulang. Itu sulitnya mendistribusikan logistik. Kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan? Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi, yang ada 39 yang belum ditemukan. Tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Buka-buka nanti semuanya bisa segera tertangani. Kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali. Karena ini kelihatannya, tempatnya sudah agak meredah. Ya, terasa itu. Terima kasih. Tadi juga karena kenapa enggak mulai-mulai karena berhitung tanahnya gampang longsor. Kalau dahulan hujan juga berbahaya. Tapi tetap tadi saya sampaikan dimulai. Ya, terima kasih. Saya datang ke kecamatan Cugenang ini karena memang ini adalah epicentrumnya. Dan yang paling parah, terutama untuk rumah-rumah yang robo, yang paling banyak ada di sini. Yang meninggalkan yang banyak juga di sini. Tadi saya juga sudah mendatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit. Tetapi tadi tinggal 24. Karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung. Dan yang lain memang sudah dipergolihkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak. Berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang robo, berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan, hari Selasa yang lalu, 50 juta untuk yang rusak berat. Yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, saya rasa itu. Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementeran PU, ada yang juga dibangun dibantu oleh TNI. Ini ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.